Pengobatan Alternatif Umbrian Sembuh Tanpa Operasi Umbrian atau wasir adalah salah satu masalah kesehatan yang dapat mengganggu dan membuat penderitanya merasa tidak nyaman untuk berkegiatan sehari-hari. Pasalnya, penderita penyakit tersebut akan selalu merasa kesulitan saat bergerak dan juga duduk terlebih saat kondisinya sudah terlalu parah. Memang, penyakit wasir ini masih belum diketahui penyebab pastinya. Namun, kebanyakan kasus pasien penyakit ini terjadi akibat meningkatnya tekanan pada pembuluh. Darah di area sekitar anus, hal tersebut mengakibatkan pembuluh darah mengalami pembengkakan serta peradangan. Wasir terjadi melalui beberapa tanda dan gejala sebagai berikut. 1. Pendarahan saat buang air besar. 2. Gatal dan iritasi di daerah anus. 3. Ngeri dan tidak nyaman. 4. Pembengkakan di sekitar anus. 5. Ada benjolan di dekat anus. Sensitif dan sakit. Ada dua jenis ambelian yang bisa terjadi, yaitu ambelian internal dan ambelian eksternal. 1. Ambelian internal. Ambelian internal adalah ambelian yang terjadi di dalam anus. Umumnya, Anda tidak dapat melihat adanya benjolan atau merasakan gejalanya. Namun, kondisi ini dapat menyebabkan iritasi saat buang air besar duduk terlalu lama di toilet. 2. Ambelian eksternal. Ambelian eksternal adalah ambelian yang terjadi pada kulit di sekitar anus. Jika dibandingkan dengan ambelian internal, gejala ambelian eksternal lebih sering muncul. Dan dapat terlihat cukup jelas. Secara tingkat keparahan, wasir dibagi menjadi 4 stadium. Stadium 1. Jarang sekali dirasakan sehingga belum mengganggu aktivitas kita. Cirinya antara lain yaitu pada anus terasa panas, gatal, susah buang air besar. Stadium 2. Terasa sakit dan terjadi pendarahan ketika buang air besar. Terkadang benjolan di anus keluar disertai pendarahan. Dan wasir sering keluar dalam bentuk daging kecil dan dapat masuk kembali tanpa bantuan tangan. Stadium 3. Menonjol saat mengejan dan harus didorong kembali sesudah defekasi. Serta bisa ada pendarahan dan nyeri. Saat ini terjadi maka akan mengganggu aktivitas seseorang. Wasir sering keluar walaupun masih berbentuk kecil sebesar jari kelingking. Stadium 4. Wasir yang sudah mencapai stadium 4 akan sangat mengganggu karena akan terus keluar. Walaupun sudah didorong dan bentuknya akan mulai nampak jelas bahkan cukup besar berbentuk lingkaran di sekitar dubur. Pada dasarnya, wasir bisa sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat saat gejalanya masih ringan. Akan tetapi, akibat gaya hidup serta kebiasaan yang dilakukan oleh penderitanya. Bukan tidak mungkin penyakit ambien akan menjadi semakin parah. Jika terus dibiarkan, penderita penyakit tersebut akan membutuhkan penanganan medis khusus agar bisa sembuh. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!